Intro Tugas kamu bersih-bersihin jendela ya Kamu berdua kerjasama ngepel Kamu ngelap kaca ya Ayo bergerak Malah diem aja Aku lagi ngajarin biar hewan-hewan ini bersih-bersih Pertama pak, hewan kayaknya jarang yang bisa bersih-bersih Yang kedua, ini boneka bukan hewan Pak Albert nih Saya tuh memang terobsesi pengen punya mainan binatang yang bisa bersih-bersih Tapi kalau ini ada anjing yang bisa bantu majikannya ngepel sih Masa, namanya kayak gitu saya Ya coba deh, kasih lihat nih ya Kalau yang ini emang beneran, tapi kalau ini kan boneka Dan kalau hewan beneran juga belum tahu tuh bisa Oh iya mulai, udah mulai kumocengin ya tuh Ini bisa nih buat sahabat pagi yang punya hewan peliharaan Mungkin bisa ngajarin hewan peliharaannya buat bantu-bantu ya Kayak anjing yang satu ini Dia rajin banget ngepel rumah Ngepel-ngepel dia Iya tuh, tapi walaupun kayaknya gak gitu bersih ya Karena setelah dipel dia jalan gitu Jalan, ya Daripada hewan ini terus yang dipelihara Dari kemarin dibawain binatang peliharaan masih belum mendapat keputusan Iya bener-bener Kalau anjing papilon suka gak? Papilon boleh, boleh Tau kan anjing papilon? Gak tau yang mana ya? Itu temennya mamilon Karena dia papilon Aku tolong dikasih tau dong Oke, yaudah dah Aku panggil ya Tengah saya yang punya anjing papilon Iya dah Tunggu sini ya Pak Albert Iya, mari Ini Pak Albert Oh ini Ini anjing papilonnya Kenali ini Pak Albert Halo Pak Albert Astela Astela Nih, silahkan duduk loh Makasih Ini anjing papilon tuh anjing apa sih? Astela Dari Perancis Oh dari Perancis? Dari Perancis Wah pakai sepatu lagi Wah aduh gaya dia Wah cantik banget ya Ini anjing fashion ya Kayaknya anjing cantik ya Perawatannya khusus ya? Iya Oh ya? Kayak gimana Ibu perawatannya memang biasanya anjing? Grooming ke salon Salon? Sebulan sekali? Sebulan sekali harus ada jadwal salon ya Oh ya Tapi kalau seminggu sekali mandinya di rumah Ini apa dog home gitu ya Bu? Iya Jadi emang buat main sama anak-anak juga? Iya Aman ya? Aman Emang segede gini gak bisa gede-gede lagi? Paling besar segini Iya Perawatannya gampang-gampang susah ini Gampang susah Kalau yang bulu panjang Yang bulu panjang agak sulit ya Emang harganya berapa sih Pak anjing kayak gini dijual? Kalau dilihat di ini ya Di pet shop ada yang 12 12 juta Lumayan mahal ya Macem-macem sih ya Agak sulit apa dicari di Indonesia Makanya harganya Iya Kalau papilon kurang ya Ngomong-ngomong soal anjing tuh Anjing termasuk binatang yang setia menurut saya Iya Karena ada salah satu cerita Ingat gak ceritanya Hachiko? Iya Nah anjingnya setia banget sama pemiliknya Sampai pemiliknya meninggal Dia masih setia nungguin Tapi kalau kisah yang ini beda Ini persis kayak anjing Hachiko juga Bedanya ini di Brazil Jenis anjing Akita Inu Yang warna putih ini bernama Thor Dia memiliki Dimiliki oleh seniman Claudio Cantarelli Yang meninggal 2015 yang lalu Sejak pemiliknya meninggal Thor selalu melewati jalan yang biasa Dilewati pemiliknya Ya ampun Setiap hari dia lewati terus jalan itu ya Supaya orang-orang udah tau Oh ini si Akita nih Lewat Dia selalu jalan ke situ Terus bukan cuma lewat doang Tau kok katanya dia juga berhenti di tempat atau toko yang biasa dikunjungi sama pemiliknya Itu dilakukan setiap hari Dan mungkin Kak Saking bondingnya kali sama pemiliknya ya Itu sempat sakit Setelah pemiliknya itu meninggal Namun ternyata sekarang sih Thor dirawat sama tetangga Dan sudah kembali sehat Tapi dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan itu Mengenang masa lalu ya Ini kalau ini kelucuannya apa sih Ini kalau ini Ini kalau Kelucuannya tuh suka Saya ada tiga ya di rumah Ada tiga Bukan Husky Sama mix Husky Jadi kalau yang dua yang besar itu Itu takut sama yang ini Oh justru takut Oh malah takut Iya karena suka di Di jayel ini Ini justru lebih lincah yang kecil Iya Padahal dia gak galak ya Bu ya Gak galak Cuman karena ini aja lincah aja Iya Ini yang bikin undingnya tau gak dimana Kupingnya Kupingnya lebar ya Itu lebar gini ya Bu ya Ini komunikasinya gimana nih Sama komunitasnya Kalau saya di komunitas Jakarta Doklover Jakarta Doklover Iya tapi kalau khusus papilon tuh gak ada Gak ada ya Pokoknya gabungan disitu semua ya Jakarta Doklover ya Jadi kalau teman-teman tuh sabat pagi Pengen gabung di komunitasnya Bisa langsung ke Jakarta Doklover Ada di Instagramnya ya Bu ya Ada Ini ngomongin soal hewan Ini ada ular yang minum dari botol plastik ya Karena musim panas yang sangat ekstrim Di India bagian selatan Ada ular King Cobra Yang kehausan dan hampir mati Melihat itu warga memberikan Minum pakai botol plastik Dan ternyata si ular bisa juga ya Minum dari botol plastik Oh bisa Setelah minum dia akan Gitu Kaus banget tuh kali ya Kaus banget ya Sudah minum tuh matok Ternyata Ya Sudah dikasih Tidak tahu diri Sudah dikasih minum Malah matok Hei Pak Albert Dengan suara kucing gak disitu Iya Kayaknya ada kucing deh Ini juga tuh Wah Udah mulai bergerak nih Si papilon Yaudah Saya lah disini aja dulu ya Saya disambangi kayaknya ada kucing deh Masuk ke dalam Yaudah biasa saya sama ibu dulu Ya Pak Albert Sini Jusul Kucingnya kayak Macan tutul Wah Masa sih Beneran Saya tinggal dulu ya Bu ya Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Saya balik lagi nanti Hei kelewat Kelewat Nanti kan kencang Saya langsung Iya Ngerem dulu Ini kucing Sudah-sudah-sudah Gak ampun Kok kayak macan ya Peluk aja peluk Ini jenis kucing apa sih Ini kucing karakal Yang itu savannah F1 Ini emang segede gini Atau bisa lebih gede lagi Lebih Sedikit lebih gede lagi Dua kiloan lagi Kok bisa dapet kan Dari mana ini Ini infor Sebenernya ini binatang asli Afrika Namun peternakannya banyak di Ukraine Di Eropa Timur Atau Rusia Ini ngerawatnya gampang gak? Gampang Lebih gampang dari kucing-kucing ras Pada umumnya Oh iya Bener-bener gak usah dimandiin Gak usah diapapain Karena burunya pendek ya Betul Niti lu mau pegang gak coba Belum Coba Dia peluk boleh kok Boleh ya Dia sih Berdiam Kalau gak percaya peluk aja Saya jadi pengen Punya ginian nih Wah Jangan 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 Kenapa Aku gak boleh Ini keren loh Ini kupingnya mantep banget Gucu banget ya Tapi disana justru Apa banyak Di Afrika Negara asalnya Iya di negara asalnya Justru saking banyaknya Dianggap hama Karena sering Makanin unggas-unggasnya Masyarakat Dia sering dibunuh-bunuhin Tapi dia makanan Cat food kan Maksudnya yang kayak gitu-gitu Yang kering gitu Enggak Dia gak bisa makan cat food Dia harus pure Jadi ayam mentah Atau Ayam puyuh Burung puyuh Tapi dia kalau dejak main Mau gitu Mau Gede banget Ada berapa ekor di rumah Nih dua ini Ada empat ekor Empat ekor Kalau disana Kulitnya bagus Bentuknya Kayak macan tutul gitu kan Yang ini Sangar mukanya Sangar Kupinya Badannya Harganya bisa sampai berapa nih Kalau di Indonesia Karena kali ini kurang lebih 10.000 USD Kalau itu 12.000 sampai 20.000 USD Mahalan sana ya Mahalan sana Karena dia kucing hybrid Hybrid Itu kan Persilangan antara kucing besar Sama domestik Sama kucing rumah gitu Kucing kampung Waduh pak emang bisa buat DP rumah Berarti 100 juta Lebih Kurang lebih Kurang lebih 130 juta Mahal banget Madaul Kalau dia mati Hilang duit dong ya Aduh Ini sampai Umur berapa nih Mesti dipelihara tuh Umur berapa dulu Oke jadi Meliharanya sama Diedopnya dari Lepas sapi 3 bulan Nah kenapa ditangkarin Karena kalau di alam liar itu Hanya bertahan 10 sampai 15 tahun ya Karena perburuan Kalah saing makanan Sama citah Lion dan kucing yang lebih besar dari dia Nah kalau di penangkaran itu bisa Sampai 20 tahun justru Makanya ini kita dari Hybrid Lagi mencoba untuk Melestarikan Tetep ya kucing ya Lihat main Lucu banget Ngomong-ngomong soal kucing Sahabat pagi Yang isi lemari dapurnya Sering diambil tikus Mungkin harus Meng-hire Kucing Untuk menjaga Lemari dapur kalian Wah ini mah tikus di rumah gue nih Segen nih sama kucing kayak gini Soalnya kucing Apa tikus di rumah gue Segede kucing Gede banget Oh ini kan lebih gede lagi Takut dia pas itu Nah soalnya Kenapa kita harus Melihara kucing Soalnya dia galak banget Kalau ada yang mau buka Lemari dapurnya Kita lihat tayangannya nih Eh Tuh dijagain 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 Cukup banget Ini Woy Dijagain loh Lemari dapur Gak boleh Dibuka Ngamuk dia Gak boleh loh itu Gak boleh Jagain banget Tapi Disini jarang ya Dan Kucing ini ya Iya kebetulan Kita baru yang pertama masukin di Indonesia Makanya ini mudah-mudahan Dengan promosi-promosi Banyak temen-temen juga yang adopt Biar ada komunitasnya Saya mau loh Saya mau banget Mau banget Benar ya Iya iya Mau banget Cuma kalau 10 ribu doarnya Aduh Mikir juga Susah breedingnya Gampang Gampang susah Gampang-gampang Udah berhasil belum sih Karena mereka tuh Baru hit Maksudnya baru mau Kalau itu umur 2 tahun Mereka ini masih 1,5 tahun Jadi masih harus nunggu lagi Sama environmentnya harus dibuat Bener-bener mirip kayak habitat aslinya Jadi di rumah tuh harus ada enclosure Yang suasananya harus dibikin Se-Afrika mungkin Se-Afrika mungkin Biar mereka mau ya Pengenannya Ngomong-ngomong soal kucing Memang rata-rata anak itu Suka main kucing prosotan ya Termasuk anak kucing Ini ada video anak-anak kucing Yang asik main prosotan Oh gak cuman anak-anak ya Maksudnya ya Kucing juga doain main prosotan Anak-anak kucing ya Ini mau kemana Hei Sini Explore Duh mirip tuh Kucingnya mirip tuh Peluk aja peluk Tuih keren banget Ini bengal Ini apa namanya Bengal 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 Kucing itu ya Kucing bengal Sini-sini Tapi dia gak segede gitu kali ya Gak Karena bengal ini udah keturunan kelima kan Kalau ini kan keturunan pertama Di atasnya langsung kucing liar Kayak gini kan Kucing liar atasnya Kita lihat ini ada Kuda poni Yang terlantar Sampai dengan 10 tahun Gak potong kuku Harunya Nah harusnya kuda poni Kuda itu potong kuku Dua minggu sekali Tapi poli Kuda poni yang terlantar Dan diselamatkan oleh Penampungan hewan Belgia Tidak potong kuku Selama 10 tahun Kukunya dia begitu tuh Eh sebenernya Kalau kuda poni liar Emang dia potong kukunya gimana ya Tuh liat tuh Kukunya kayak gitu tuh Melingkar Potongin sama siapa Jadinya kuku poli panjang Dan bergelombang Sehingga Sudah sulit untuk berjalan ya Setelah diselamatkan Bulu poli dirapikan Dan kukunya dipotong Kini dia sudah terawat Dengan rapi Tadinya panjang banget Sampai melingkar gitu Dan rencananya gimana nih Dan kedepannya untuk ini nih Untuk kucing nih Kucing ini Rencananya mau di Kembangbiakan Biar banyak Di Indonesia juga Harapanin saya sih Pengen ada komunitasnya gitu Karena Gak enak juga Melihara sendirian Kalau ras lain kan Udah ada komunitasnya Jadi ya ini lagi sosialisasi Tapi sih kayaknya sih Mudah-mudahan bisa Kalau dipengemarnya banyak Termasuk saya juga Menggemari ini Ini kira-kira ada tips gak Buat newbie-newbie nih Sahabat pagi yang mau Pelihara binatang kucing Seperti ini Oke kalau kucing hybrid Atau kucing esotik ini Yang penting Satu treatmentnya ya Maksudnya Jangan anggap Walaupun dia kan Masih ada Sifat liarnya Jadi dari kecil itu Bener-bener harus bonding Sama kita Kalau udah bonding Sama kita Insya Allah aman Karena ini Suka main juga Sama anakku yang Masih baby juga Suka main Suka kandangnya Sama yang kedua Ciptakan Jangan dikandangin Mereka gak boleh dikandangin Sebenernya komitmennya Harus banget ya Harus punya Lahan juga Untuk pelihara Dan juga harus Kasih sayangnya juga Harus tinggi Lagi tulis surat nih bang Buat siapa Buat papaku om Kenapa papanya Lagi kangen saya Sama papa saya om Oh kangen Iya om Tulis surat ya Aduh Kamu terinspirasi Sama siapa Tulis surat sama papanya Itu ada anak kecil om Tante Umur 7 tahun Dia bikin surat Buat papanya Suratnya kayak gimana Nanti saya kasih tau ya Oke yaudah deh Kabarin ya Iya Oke Yaudah Kalau gitu Mas Paddan Terima kasih loh informasinya Terima kasih Kucingnya keren banget Kucingnya keren banget Nanti mudah-mudahan nih Sahabat pagi yang nonton Juga mau ikutan Melihara ya Jadi punya komunitas Nanti khusus Oke nanti kita balik lagi ya Baru lah Terima kasih mas Paddan dulu ya Tetap di pagi-pagi Semangat Sampai jumpa di pagi-pagi Sampai jumpa di pagi-pagi Sampai jumpa di pagi-pagi